Kisah Sunan Ampel, seorang ulama yang gigih dalam usahanya menyebarkan ajaran Islam, menghadapi berbagai rintangan yang menarik dan menggugah hati. Dengan pendekatan dakwah yang persuasif, berbasis kekeluargaan, dan penuh empati, Sunan Ampel berusaha membuka pintu hati masyarakat yang didakwahinya. Dalam babat Tanah Jawi, terungkap betapa kerasnya ujian yang dihadapi Sunan Ampel. Penguasa Madura, Lembu Peteng, menolak dakwahnya dengan mengusir dua utusan Sunan Ampel, Halifah Usen dan Syaiq Ishaq. Namun, keteguhan hati Sunan Ampel tidak tergoyahkan oleh penolakan tersebut. Keberanian Sunan Ampel diuji lebih lanjut ketika Lembu Peteng, yang semula menentang Islam, akhirnya datang ke Ampel Denta. Dengan menyamar dan berbaur dengan santri, Lembu Peteng merencanakan serangan terhadap Sunan Ampel. Saat sholat Isha hendak dimulai, dia bersembunyi di tempat wudhu dikulah. Ketika melihat Sunan Ampel, Lembu Peteng mencoba menghabisi nyawanya dengan sebilah keris yang sudah dihunus. Namun, upayanya gagal, dan yang mengejutkan, Lembu Peteng justru terkesan oleh kekuatan spiritual Sunan Ampel. Peristiwa itu menjadi titik balik, di mana Lembu Peteng kemudian memutuskan untuk memeluk agama Islam. Tidak hanya dihadapkan pada tantangan politik dan keamanan, Sunan Ampel juga menghadapi ketertawaan dari masyarakat karena gerakan-gerakan ritualnya dalam pelaksanaan sholat yang dianggap aneh. Namun, keunikan itu tidak membuatnya mundur, melainkan menjadi sarana untuk memperkuat keimanan dan keteguhannya dalam menyebarkan Islam. Kisah Sunan Ampel mengajarkan kita tentang kegigihan, kesabaran, dan keberanian dalam menyebarkan ajaran agama, bahkan di tengah-tengah ujian dan celaan dari lingkungan sekitar. Terima kasih telah menonton!